Tiga saksi meringankan untuk tersangka Pegi Setiawan akan memberikan keterangan pada Jumat mendatang. Sementara itu, kuasa hukum Vina, Hotman Paris, mengungkapkan 5 dari 6 terpidana menyebut, bukan Pegi pelaku yang menjadi DPO. Suharso alias Bondol, Suparman, dan Ibnu akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada kasus tewasnya Vina dan Eki di tahun 2016 lalu. Teman kerja bangunan tersangka Pegi Setiawan alias Perong telah mendapat surat pemanggilan dari DITKRIMUM Polda, Jawa Barat. Suharso alias Bondol mengaku siap memberikan keterangan. 27 Agustus 2016 silam atau awal penemuan jasad Vina dan Eki di Fleopertalun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Bondol sedang bersama Pegi di Bandung. Lihat, baru lihat, sudah kejadian tadinya kejadian kecelakaan tunggal. Sempat lihat ya? Iya, lihat langsung turun lagi. Kenapa turunnya di KM202, Mas? Bisa dijelaskan? Itu mobil Godbill itu jurusannya jurusan Jawa. Terus? Jadi saya naiknya mobil Jawa. Terus Jawa ya? Iya. Dan memang rumah dekat playover? Iya. Sempatnya kerumunan ya, Mas, ya? Kerumunan apa waktu itu? Boleh diulang? Kerumunan. Jadi atas playover kemarin gitu? Itu kecelakaan. Kecelakaan awalnya. Infonya. Polisi, ada banyak polisi aja? Enggak. Enggak. Berarti langsung pulang? Iya, langsung lihat. Sekiranya. Keraguan ditetapkannya Pegi Setiawan sebagai tersangka, juga diperkuat dari keterangan lima terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang masih mendekam di tahanan. Saat dipiksa ulang polisi, lima dari enam terpidana menyanggah Pegi Setiawan alias Perong sebagai salah satu pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Kami mendapat informasi bahwa enam dari terpidana ini sudah di BAP lagi oleh Ulda Jabar dalam minggu-minggu terakhir ini. Ternyata katanya lima terpidana ini mengatakan bukan Pegi, pelaku yang DPO. Berada di media sosial, ada nama Pegi Setiawan lainnya. Netizen memposting selembar ijasa atas nama Pegi Setiawan namun tanpa foto. Bahkan orang yang diduga Pegi Setiawan masih sempat berkumpul dengan teman-temannya pada bulan Maret lalu. Namun hasil penelusuran netizen tersebut dibantah Ramdhani Purwadi Sastra, anak mantan Bupati Cerbon, Sunjaya Purwadi Sastra, dan Wakil Bupati Cerbon, Wahyu Cip Taningsih. Baik di lingkungan warga, baik di lingkungan sosial, itu pengaruhnya sangat-sangat besar. Saya ambil contoh sedikit, ketika saya keluar, pergi ke mal, ada orang yang teriak. Mungkin ini agak ekstrimnya dia, teriak gitu. Woy, pembunuh, kayak gitu loh. Kok lu masih bisa keliaran aja sih kayak gitu? Kok lu nggak ditangkep sih? Lu kok nggak ini sih? Lu kok nggak itu sih? Kasus pembunuhan Vina masih merupakan benang kusut dan masih harus terus diusut. Dari Cerbon, Jawa Barat, Toy Iskandar melaporkan.